Pemirsa DPR tidak mempermasalahkan adanya pinjaman dari China Development Bank atau CBD kepada tiga bank BUMN di Indonesia. DPR menilai perolehan pinjaman tersebut sudah sesuai dengan mekanisme perbankan yang berlaku. DPR tidak mempermasalahkan pinjaman dari China Development Bank atau CDB kepada tiga bank BUMN Indonesia karena sesuai dengan mekanisme perbankan yang berlaku. Komisi 11 memanggil ketiga Direktur Bank BUMN dan meminta penjelasan perihal pinjaman yang diberikan China Development Bank. Anggota Komisi 11, Wilgo Zainar berpendapat, semua instansi negara yang terkait harus berkoordinasi dengan baik perihal pengawasan dan penggunaan pinjaman tersebut. Dengan pinjaman masing-masing 1 miliar tadi, ke depan tidak memberatkan kepada perbankan kita, apalagi ini bank BUMN yang sudah go public, kita tidak ingin terjadi sesuatu yang pada akhirnya nanti ada apa-apanya kemudian bank ini bermasalah dan diambil alih oleh pihak kreditur. Kredit ini atau pinjaman ini dalam bentuk US Dollar, maka tentunya perusahaan atau kegiatan yang dibiayai juga harus yang menghasilkan review dalam bentuk US Dollar. Sehingga tidak lagi menjadi beban nantinya pada saat pengembalian. Pendapatan ada juga disampaikan oleh anggota Komisi 11 lainnya, Melkias Markus Mekeng. Pinjaman tersebut dilelumrah, asal semua proses pengajuan, pencairan, dan penyaluran berjalan dengan semestinya. Ia juga mengatakan pengawasan harus berjalan dengan baik dan serius, agar segala resiko kredit yang dikhawatirkan tidak terjadi pada ketiga bank tersebut. Buat saya itu sesuatu yang lumrah, karena perbankan itu akan mencari pinjaman jangka panjang untuk membiayai mereka punya kredit. Dan selama proses itu governance-nya bagus, it's okay. Yang dipertanyakan adalah kenapa dari pinjaman 3 miliar dolar itu ada sekelompok, ada sebuah grup yang menguasai pinjaman itu. Nah ini kan pertanyaan, kenapa tidak pinjaman itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang katakanlah baru. Oh iyalah, mereka menggunakan, memberikan pinjaman tentu UJK akan memeriksa. Mereka berikan kemana, persyaratan memberikannya, menurut persyaratan atau tidak. Panji dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.